Akhirnya teman-teman kita dapat informasi seputar bonus yang Rp25.000 dan pada akun yang belum dibuka yang dimana beberapa pertanyaan dari teman-teman kita kemarin apakah masih ada penambahan di Rp25.000, Rp50.000 dan selanjutnya dan akun alobang yang sedang di non-aktifkan. Yang Rp200.000 apakah ditagih? Simak penjelasan dari CS Alom. Selamat sore, dengan saya Gensha, saya siap bantu Anda, dengan siapa saya berbicara. Halo, selamat sore Ibu. Ini Pak Antoni Senduru. Baik, Pak Antoni, perihal apa Bapak yang bisa kami bantu? Begini, Bu. Saya mau menanyakan tentang aplikasi alobang ini yang dimana sebelumnya sudah mengadakan event dan di sini, Bu, masih banyak teman-teman yang masih belum mendapatkan Rp25.000. Baik, Bapak. Mohon maaf, Bapak. Untuk kendala tersebut, memang sudah persyaratannya, nasabahnya sendiri, Bapak, yang lapor kepada kami, seperti itu. Jadi tidak dapat diwakilkan, Bapak. Ini juga kan saya sebagai salah satu nasabahnya, Bu. Jadi gini, Bu, pertanyaannya, misalnya kan yang dapat reward ini berbeda-beda ya, Bu, ya? Nah, ada yang dapat Rp25.000, ada yang Rp50.000, dan ada juga yang Rp100.000, dan bahkan ada juga yang Rp200.000, saya lihat kemarin, Bu, ya. Nah, jadi yang dapat Rp25.000 itu, Bu, apakah masih ada penambahan, Bapak, Bu? Mohon maaf, Bapak. Untuk mendapatkan Rp100.000 itu, untuk persyaratannya, wajib melakukan registrasi serta pengupgrade-an di hari yang sama, seperti itu. Oh, berarti wajib di hari yang sama, ya, Bu, ya? Baru bisa dapat yang Rp100.000, ya, Bu, ya? Iya, betul. Oh, gitu, ya. Nah, jadi di sini, lah, Bu, ya. Kan kemarin sempat ada yang dapat reward yang lebih Rp100.000, ya? Nah, kebetulan sampai saat ini akun mereka itu masih belum terbuka, ya, Bu, ya? Gimana caranya, Bu, ya? Iya, betul, Bapak. Memang untuk akun yang tersebut memang sedang di dalam tahap peninjauan pihak terkait, Bapak, seperti itu. Jadi memang kami sedang melakukan pengecekan terlebih dahulu, seperti itu, ya? Oh, berarti masih belum ada kemungkinan secepatnya, Bu, ya, untuk dibuka, ya? Itu tergantung dari pihak terkaitnya, Bapak. Karena kami pun juga sedang melakukan pengecekan terlebih dahulu, seperti itu, ya? Oh, begitu, ya, Bu, ya? Iya. Dan gimana juga, Bu? Kan soalnya kan yang targetnya Rp100.000 untuk riwet itu, jadi yang dapat yang Rp200.000 itu gimana, Bu, ya, reaksi atau...? Tidak ada, tidak ada yang, tidak, Pak. Memang hanya mentok di Rp100.000 saja. Tidak sampai Rp200.000. Karena untuk... Halo? Iya, halo, Bu. Iya, karena memang untuk syarat dan ketentuan untuk mendapatkan Rp100.000 itu harus melakukan pengupgradeannya di hari yang sama, seperti itu. Tidak maksud saya, kan, bukan sebagian ada yang dapat Rp200.000. Nah, jadi... Itu tidak? Tidak ada, Bu, kemarin, Bu. Jadi, bagaimana alobangnya itu, Bu? Bagaimana, Pak? Bagaimana tindakan dari alobang itu, Bu, yang telah mendapatkan riwet yang Rp200.000 itu? Itu otomatis akan kami tarik kembali, Bapak, seperti itu. Oh, begitu, ya, Bu, ya? Jadi, kalau misalnya sudah ada yang melakukan penarikan, Ibu, gimana, Ibu, ya, selanjutnya? Kami pasti melakukan investigasi terlebih dahulu, Bapak, seperti itu, ya. Tidak perlu khawatir, ya. Oh, ya, oke, Bu. Oke, berarti untuk riwet yang terakhir, Bu, tadi, Bu, jadi dipastikan di hari yang sama, Bu, ya, mendaftar, ya? Iya. Melakukan pendaftaran serta pengupgradeannya di hari yang sama, seperti itu. Berarti saya ketika menerima WhatsApp dari alobang itu, ya, Bu, ya? Dan harus yang direferensikan, yang direferalkan dari karyawan Citicorp, Bapak, seperti itu. Oh, gitu, Ibu, ya. Oke, Bu. Iya. Baik, Bapak, ada pertanyaan lain? Belum ada, Ibu, ya, untuk informasi kapan event ini berlangsung, Ibu, maksudnya kapan berakhir, gitu? Baik, untuk terakhirnya ini, di tanggal 18 Maret, Bapak, seperti itu. Dan kami pun juga memang belum big launching, kami masih internal, ya. Jadi, yang bisa mengakses alobang ini, itu yang direkomendasikan oleh dari karyawan-karyawan Citicorp, Pak, seperti itu, ya. Oh, iya, Bu, iya, iya. Iya, jadi tidak perlu khawatir, nanti setelah big launching, baru orang-orang di luar sana bisa menggunakan akun alobangnya, kembali, seperti itu. Oke, Ibu, berarti belum ada kepastian untuk kapan dibuka, Ibu, ya, gitu, ya? Iya. Oke, oke, ya. Oke, Bu, terima kasih, Bu, informasinya. Baik, apakah informasinya yang saya jelaskan sudah cukup jelas? Sudah, Bu, terima kasih, Bu. Sudah, ya, baik. Bapak, terima kasih kembali telah menghubungi alobang, semoga hari ini menyenangkan. Selamat sore. Selamat sore.